selanjutnya kita ukur jari-jari kita seperti ini kita untuk buat size-nya nah seperti ini kita ukur jari-jari kita berapa kita perlu panjangnya pakai kertas saja kita lingkarkan seperti ini terus kita garis ujung yang sini seperti ini kita garis seperti ini terus kita potong kita potong perkiraannya segini setelah kita dapat size yang ini kita kurangi sedikit mungkin kita kurangi 2 mili aja kita kurangi dari 2 mili dari kita ukur tadi soalnya nanti kita akan pukul-pukul jadi ketika plat ini nanti kita teguk terus kita pukul untuk merapikannya dia akan memekar membesar size-nya jadi kita kurangi 2 mili dari ukuran aslinya oke selanjutnya kita ukur di kertasnya seperti ini terus kita garis saja di sini pakai spidol atau pakai apa saja boleh kita garis terus kita potong kita potong pas garisnya garis dalamnya ya kita potong pas garis dalamnya oke yang sini juga kita potong garisnya di dalamnya di sini bukan di sini jadi di garis dalamnya ini oke seperti ini selanjutnya kita perlu lebar berapa untuk cincin mungkin saya perlu lebar sekitar 1,5 cm oke segini kira-kira saya perlu lebarnya mungkin terlalu lebar mungkin saya kecilkan sedikit mungkin 1,2 mili 12 mili ya segini oke kita garis dulu sisi yang sini kita garis saja untuk biar lurus saja kita garis seperti ini terus kita potong kita potong pakai gunting seperti ini kita potong pas di garis dalamnya oke seperti ini selanjutnya kita pakai mikrometer begini kita garis pakai ini supaya pas ini ini saiznya sudah 12 mili jadi biar pas nah kita garis segini nah kita garis segini oke jadi selanjutnya kita gunting saja kita ganteng menurut lebar garisnya ya sekarang kita dapat lebarnya terus dapat berapa panjang saiznya oke selanjutnya kita tekuk kita bulatkan kita tekuk pakai mandril pakai lucu kalau bahasa kita seperti ini tekuk saja sebiasa oke kita dorong ke bawah kita pukul pakai palu terus kita putar balik kita pukul lagi oke cukup itu kita rapatkan sedikit oke seperti ini terus ini kita solder kita bisa solder ini oke kita cek dulu kira-kira pas apa enggak ya saya kira sudah pas soalnya pertama kali kita coba itu harus tidak boleh masuk dulu misalnya nanti ada proses dipukul lagi jadi dia akan membesar lagi oke selanjutnya kita solder teman-teman seperti ini kita solder dulu kita masukkan ke borak dulu kita masukkan ke borak cair seperti ini terus kita taruh di atas batunya atau gantengnya seperti ini biar teman-teman bisa lihat jadi kita soldernya dari dalam untuk cincin kita enggak bisa solder dari luar kalau kita solder dari luar begini ini rawan sekali kalau soldernya nanti lari kemana-mana jadi lebih baik kita solder dari dalam tetap kita pakai solder yang dipotong-potong saya pakai solder yang dari solder perak ini ini yang tipe easy yang mudah sekali mencair ya saya potong dulu ini teknik yang gampang untuk pemula kita potong aja begini kecil-kecil saya kira 3 biji cukup atau 4 biji seperti ini di 4 biji terus kita kasih borak kita tes-tesin borak soldernya biar dia bisa lengket dengan kuningannya kita tesin borak kita letakkan satu-satu satu dua mungkin satu lagi seperti ini cukup oke selanjutnya kita kasih api pertama untuk soldernya untuk kasih apinya kita kasih api di luar ringnya dulu di luar cincinnya dulu kita kasih api ini tujuannya untuk mengeringkan dulu biar kering boraknya biar kering seperti ini kita kasih api di luarnya dulu ini fungsinya untuk mengeringkan boraknya teman-teman oke setelah keluar warna putih itu biasanya dia mengering boraknya soalnya kita kasih api di ringnya di plat kuningannya kita kasih api seperti ini kita merahin dulu kita merahin dulu kita merahin dulu pelan-pelan nah setelah merah warna merahnya keluar di cincinnya ini baru kita kasih api di soldernya oke saya kasih api di soldernya ya cukup baterinya sudah soldernya sudah bekerja dan hasilnya seperti ini sudah nutup soldernya oke selanjutnya kita masukkan ke swapel atau air sear oke oke teman-teman setelah bersih kita angkat dari swapel kita bersihkan dengan air biasa seperti ini setelah itu kita lucu dulu kita mendril kita bulatkan bener biar bulatnya sempurna oke selanjutnya kita pakai mendril atau pakai lucu kalau bahasa kita itu lucu kita pukul-pukul begini biar bulatnya itu bagus benar-benar bulat seperti ini bulatnya sudah pas masih seset tidak apa-apa masih ketat nanti setelah dipasang variasi di atasnya dia akan longgar sendiri oke teman-teman setelah selesai kita buat ring untuk base-nya cincin dari kuningan dengan tekstur hum ring selanjutnya kita buat ring untuk variasinya ring variasinya terbuat dari tembaga kuningan dan white alloy pertama kita buat ring-nya dulu kita buat dari tembaga dulu kita potong setelah itu kita masukkan base ring-nya ini ke lucu seperti ini caranya kita bengkokkan begini seperti ini kuningannya juga kita bengkokkan dulu kita potong dulu kita bengkokkan disini kita teguk disini oke cukup selatih yang dari brush dari white alpha white alloy kita teguk juga seperti ini kita teguk tiga-tiganya seperti ini dulu setelah itu kita garis ininya lucunya ini kita garis pakai spidol saja ini untuk tanda bahwa kita nanti perlu sebesar ring-nya ring-nya ini begini caranya turunkan saja cukup kita pukul pukul-pukul saja kita potong oke setelah itu kita potong kita potong selanjutnya yang dari alloy oke seperti ini setelah ini kita solder dua tiga-tiganya ini kita solder dulu kita rapatkan dulu setelah kita rapatkan nanti kita solder satu persatu kalau terlihat seperti ini dia dia masih ada renggang ini berarti kita harus kikir supaya supaya renggangnya ini hilang kita buka dulu sedikit yang ini juga kita buka dulu sedikit setelah itu kita kikir satu persatu kita rapatkan sedikit terus kita renggangkan dulu setelahnya kita kikir dulu biar biar renggangnya ini hilang kita kikir tiga-tiganya enggak seperti ini teman-teman kita kikir begini ini ini untuk biar bekas-bekas guntingannya tadi hilang seperti ini cukup tidak terlalu banyak hanya bekas guntingannya saja kita hilangin oke satu lagi seperti itu kita rapatkan lagi jadi kita rapatkan kita tekan saja kita rapat oke seperti ini rapatnya selamat menikmati selamat menikmati ya cukup selanjutnya kita solder selanjutnya kita solder teman-teman pertama kita kasih borak dulu kita celupin kita celupin di borak dulu sambungannya ini celupin di borak seperti ini oke tiga-tiga-tiga tiga-tiga nya kita celupin pas sambungannya seperti ini setelah itu kita soldernya juga kita kasih borak saya sudah siapkan soldernya tadi kita potong kecil-kecil saja kita taruh di atasnya kita taruh di atasnya saja satu dua satunya lagi ya seperti ini saja kita taruh-taruh seperti ini misalnya kita kasih api ingat waktu pertama kali kita kasih api kita kasih api dari luar ini supaya boraknya kering seperti ini kita kasih api jangan langsung kasih api di soldernya nanti dia lari karena boraknya masih basah kalau sudah terlihat putih gitu berarti dia sudah mulai mengering dan posisi soldernya tetap tidak berubah oke sekarang kita fokus satu persatu kita fokus satu persatu seperti ini kita merahin dulu setelah merah seperti ini terlihat merah baru kita kasih api di soldernya nah seperti ini jadi dia tidak lari kemana-mana soldernya oke misalnya yang kedua sama prosesnya kita kasih api dulu di ringnya dulu kita kasih api jangan kasih api di soldernya kita merahin dulu setelah merah baru kita kasih api di soldernya di soldernya setelah ringnya merah baru kita kasih api di soldernya ya seperti itu oke satu lagi kita kasih api di ringnya dulu sampai merah dulu oke setelah merah baru kita kasih api bareng ya cukup selanjutnya kita cek dulu apa sudah bagus semuanya ya sudah bagus langsung kita masukkan ke swabel atau air siri oke kita tunggu beberapa menit kita bersihkan dari air sir tadi dengan air sir terus kita cuci dengan air bersih selanjutnya kita bulatkan lagi kita bulatkan lagi dengan lucu seperti ini caranya kita bulatkan lagi dengan lucu kita pukul melingkar supaya nanti dia bisa masuk ke ringnya oke jangan terlalu keras mukulnya pelan-pelan saja nanti kalau terlalu keras biar membesar oke cukup kita cek dulu apa sudah pas apa belum sudah bisa masuk ke base ringnya sepertinya masih kurang jadi kita harus pukul lagi supaya dia masuk nantinya kita pukul-pukul sisi yang satunya juga biar besar sisinya sama oke kita cek lagi kalau sudah cukup ya sudah bisa masuk seperti ini oke misalnya yang dua ini juga harus besarnya harus sama bisa masuk ke base ringnya ini oke kita taruh di sini terus kita tandai biar gampang kalau kita mukulnya biar nggak kelewat nantinya oke kita pukul-pukul seperti ini dia akan membesar sendiri kalau kita pukul-pukul seperti ini kita putar sisi yang satunya lagi jadi sering diputar ya sering dipotak batu sisi-sisinya oke kita cek sekarang sudah pas apa belum ya sudah masuk yang ini juga sudah masuk seperti ini kurang satu lagi yang white sorry yang aloi sama tekniknya kita pukul-pukul di rujunya atau di mandrilnya seperti ini kita pukul-pukul saja sambil diputar rujunya kita pukul-pukul posisi jari-jarinya yang ini yang ini nahan supaya dia tidak lari ke sini sampai selesainya di sini di garis yang biru ini oke selesainya Oke kita cek lagi Masa masuk Saya kira sudah bisa masuk Seperti ini Selanjutnya kita bakar dulu Setelah kita pukul-pukul tadi Ring ini keras sekali Jadi kita harus bakar dulu Setelah kita bakar kita ratakan Oke kita ratakan, kita amplas, kita poles Terus kita masukkan lagi ke sini Oke Kita bakar lagi teman-teman Kita bakar satu ke satu Oke setelah itu kita masukkan ke HCL Sorry bukan HCL Air sear lagi supaya bersih Tidak usah terlalu lama Kita ambil saja Langsung kita ambil Kita keringkan di sini dulu Setelah kita bersihkan lagi Kita ratakan sekarang Kita pakai plat besi seperti ini Kita taruh di atasnya Terus kita pukul Kita cek Sudah rata Oke selanjutnya Sama Segera sudah rata Selanjutnya kita amplas dulu Maksud saya kita ratakan yang sini dengan amplas Yang sisi sini juga dengan amplas Dengan amplas Oke Oke teman-teman Selanjutnya kita buat pegangannya Untuk kita amplas Kita merahin aja Oke setelah merah Kita taruh di atas karet Nah ini untuk pegangannya Nanti kalau kita amplas Supaya Tidak Susah Seperti ini jadinya Untuk mempermudah kita amplasnya Kita buatkan pegangan dulu Terbuat dari karet Kita taruh aja di atasnya Kita tekan sedikit Oke cukup Tinggal satu Terus kita taruh aja di atasnya pegangannya nanti supaya ini hanya untuk untuk seperti ini pegangannya ini hanya untuk mempermudah kita membuat sisi yang sini tuh rata atau lebih lebih bagus Oke seperti ini guys teman-teman kita pakai ampas nomor 80 untuk meratakan ini cara kerjanya seperti ini untuk pegangan karetnya ini kita cek kalau terlihat bekas amplasnya ini merata berarti sudah datar cukup saya kira saya yang kedua juga yang ini sama juga saya cek kalau sudah datar terlihat kena amplas semua berarti sudah datar dia nggak cukup yang satunya lagi oke cukup sudah kena amplas semua berarti sudah datar dia selanjutnya kita lepas lagi kita lepas kita bisa lepas pakai api atau pakai tangan juga bisa seperti ini nanti kita bakar lagi nanti kita bakar lagi sekali lagi kita taruh di sini supaya tidak tidak lepas lagi waktu kita gosok-gosok oke bakar lagi seperti ini prosesnya sama dengan yang kita lakukan waktu yang pertama tadi kita taruh di diatasnya kita press terus kita taruh di atasnya juga kita press sedikit ya oke cukup kita tunggu agak dingin kita amplas lagi kita gosok-gosok lagi seperti tadi ya cukup sedikit lagi ya cukup kita lepas yang satunya juga seperti ini sudah selesai oke sudah selesai semuanya kita amplas permukaan yang sini kita amplas dulu kita pakai ampas nomor 150 seperti ini dulu jadi lebih cepat jadi lebih cepat lebih cepat mermes tidak sudah cukup setelah kita ganti ampas nomor 220 setelah 220 kita pakai bikan 60 seperti ini ini lebih halus lagi karena memang harus dipoles secara bertahap tidak bisa mengkilat seperti ini setelah ampas 360 yang sisi yang sini juga kita ampas kita ampas sedikit saja ini untuk menghilangkan garis-garis tegas ampas nomor 80 tadi ini tidak cukup dan sini juga kita ampas untuk menghilangkan garis-garis bekas ampas 80 yang tembaga juga gitu yang warna tembaga sama kita ampas seperti yang tadi ampas nomor 360 oke cukup sisi yang ini juga ya ya cukup teman-teman ampas 360 kita ampas 600 ini yang terakhir setelah itu kita poles sama posisinya seperti ini empat juga sisi-sisi oke sekarang yang kuningan yang terakhir ini kita balik sisi yang sini juga sisi yang sini juga oke cukup kita selesai semuanya ya seperti ini jadinya selanjutnya kita pasang di ring base-nya oke ya selanjutnya kita masukkan ke base ring-nya seperti ini kita masukkan seperti ini yang aloe di tengahnya terserah seleranya masing-masing nanti kalau teman-teman mau buat oke seperti ini setelah itu kita pukul pakai kita kunci pakai udul namanya ini udul seperti ini kita pukul begini terus kita putar oke kita putar cukup satu sisi yang sebelahnya ini tujuannya supaya power ring yang di tengah itu tidak keluar kita putar lagi kita putar kita cek dulu apa sudah pas ini sudah tidak bisa keluar ini sudah bagus mungkin yang sini masih kurang kita pukul lagi oke seperti ini ini sudah bagus mungkin yang sini kurang sedikit lagi ya seperti ini sudah selesai oke seperti ini dulu setelah itu kita ampas sisi yang sini dengan sisi yang sini biar-biar rata oke kita ampas teman-teman pakai ampas nomor 80 ini fungsinya untuk meratakan sisi yang sini seperti itu dulu jangan terlalu banyak diampas tapi sedikit dulu saya kira sudah cukup selanjutnya kita ampas lagi pakai ampas yang ini pakai ampas yang flat tadi kita gosok-gosokkan saja oke selamat menikmati ya cukup saya kira selanjutnya kita ampas pakai ampas yang lebih halus setelah itu kita poles oke terakhir ampas nomor 600 teman-teman teman-teman setelah kita ampas bagian luar semuanya sudah selesai kita ampas selanjutnya kita ampas bagian dalamnya tetap pertama pakai nomor nomor 150 dulu sorry pakai nomor 220 terus 150 terus 360 terus 500 oke seperti ini kita putar-putar di rodanya seperti ini itu cukup selanjutnya selanjutnya ampas 360 teman-teman airi ampas nomor 600 sorry 220 selanjutnya selanjutnya nomor 3 sorry nomor 600 ini terakhir ampas terakhir nomor 600 selanjutnya sudah cukup saya kira teman-teman selanjutnya kita poles selanjutnya kita poles seperti biasa saya kasih obat ini sisi yang sini juga dipolet ya teman-teman seperti ini kita putar-putar selanjutnya dari sisi yang sini kita polet seperti ini selanjutnya selanjutnya kita poles kita poles kita poles kita poles dalamnya dalamnya teman-teman seperti ini kita juga kasih obat ini biar 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 kalau dipakai tidak sakit kita harus poles cantik biar 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 Ya saya kira sudah cukup Sudah cukup menggilat luar dalamnya Sudah sangat menggilat Selanjutnya kita cuci teman-teman ya Kita rendam pakai air Sunlight Air sapun sunlight teman-teman Seperti ini Kita rendam kira-kira 10 menit Supaya gampang hilang Kotoran bekas polesnya Ya kita rendam 10 menitan Ya setelah 10 menit kita rendam Kita cuci teman-teman Pakai sikat gigi Kita gosok-gosok pakai sikat gigi Seperti ini Tapi di dalamnya juga kita bersihkan Segera cukup Setelah itu kita cuci pakai air bersih Seperti ini Seperti ini hasilnya Oke Oke Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!